Tuhan memberikan aku tantangan itu karena Tuhan tahu aku kuat untuk menghadapinya. Sekarang ini nih, apakah lu udah memaafkan atau belum memaafkan? The, you know, Indonesia, the journalist, the celebrities yang 10 tahun lebih tua dari lu untuk, ini, what is like, prosesnya sendiri gimana? Gimana ya? Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hari ini adalah part kedua obrolan gue sama Cinta Laura. Nah, setiap minggunya tetangga gue di sini itu selalu akan share cerita hidup mereka, spiritual journey mereka yang bisa menginspirasi atau bisa menjadi solusi untuk mungkin masalah yang sedang kalian hadapin. So, kalau misalnya kalian mau mendapatkan terus konten-konten yang serupa seperti ini, biar gak ketinggalan cerita luar biasa dan cerita spiritual journey lainnya, balik lagi ya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe atau mungkin kalian bisa klik notifikasi button-nya. Jadi kalau misalnya kita ada konten baru, kalian akan kita notifikasi. Baik, balik lagi ke Cinta. Gue, I think at that time, I read, gue baca di media, di media, di Twitter juga actually, gue baca di Twitter. Media headline, Cinta Laura bilang soal bla 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 bla. Maksudnya Inggrisnya berantakan lah. Iya. Kayak gitu, untuk go internasional atau apa. Abis itu, and then I retweeted it. Iya. And I just did, ha 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 ha, and everything like that. Um, and I think during that time, there are a few celebrities yang sama-sama ikutan gosip. Gitu kayak, wah gila, kayak gini nih mau go internasional nih and everything bla bla bla. I've, you know what Cinta? Mungkin, ya itu dia, kita bedanya mungkin 10 tahun lebih gitu kan. At that time, I wasn't thinking about a minor. Gue, gue gak, gak mikir. You know, I was bullying a minor. Tapi what I noticed was, Gue seneng aja, Gue ada di grup yang populer juga sama selebriti-selebriti lain. Yang ngetawain this thing. And for that, please forgive me. But you know what's crazy, untuk, ini bagus nih untuk temen-temen dengerin. Karena, gak semua ya, tapi banyak jurnalis di negara kita sama sekali tidak kompeten dalam menulis berita. Because I kid you not, I can give you five quotes yang gak pernah, gak pernah keluar dari mulut aku. Tapi somehow, ada di Wikipedia, ada di IMDB. I'm gonna tell you one right now. Pernah ada quote, according to them, it was my quote. Global warming is cool. I think even if I were high on something, I wouldn't say global warming is cool. That's pretty funny though. I thought that's pretty funny. Tapi, no, jujur. Tapi kan waktu itu orang-orang belum tahu bahwa aku punya pemikiran kayak gini. Ya, ya. Karakternya kayak gini. Jadi mereka percaya aja. Ya, ya, ya. Because again, I was a joke, right? Ya, there you go. So, ya, sampai sekarang pun masih, mereka gak pernah kalau nge-quote aku tuh verbatim. Apalagi banyak dari orang-orang ini kan mungkin bahasa Inggris bukanlah bahasa utama mereka. Jadi kadang-kadang mereka yang menulis apa yang mereka pikir, mereka dengar, padahal bukan itu katanya. Nah, itu bagus. Right? Itu bagus. So, ya, I'm just unfortunate. It was just unfortunate that I surfaced in that period of time, tapi, I'm grateful that I started my career di masa itu. Karena, Tuhan memberikan aku tantangan itu karena Tuhan tahu aku kuat untuk menghadapinya. Gak semua orang akan diberikan tantangan itu. But why did I experience those things? Because God knew I was strong enough. And I'm so glad. Karena mungkin kalau bukan karena fase satu dari berbagai rintangan yang aku alami itu, gak mungkin aku punya sisi empatis seperti sekarang. I wouldn't be as empathetic. Dan mengerti posisi orang-orang yang tahu bagaimana rasanya dikecilkan, orang-orang yang disudutkan, orang-orang yang dibully. And I think I'm a nicer and better person because of my experiences. And I'm grateful for it. I'm so grateful. Kalau enggak, mungkin aku jadi mean girl dulu waktu high school, siapa tahu. Bisa aja. Bisa aja. If I never experienced any problems in my teens, sangat memungkinkan aku dulu jadi mean girl. Karena semuanya mudah. So, I just asked for forgiveness, by the way, from you. Oh, sorry. My head was elsewhere. Please forgive me. Yeah. For retweeting, you know, that media. Untuk nyela-nyela cinta Laura saat itu. And yet, kalau misalnya, you know, I ask forgiveness. The choice of forgiveness is in your hand now. Yeah. Right. Jadi, sekarang ini nih, apakah lu udah memaafkan atau belum memaafkan? The, you know, Indonesia, the journalist, the celebrities yang 10 tahun lebih tua dari lu untuk. Ini, what is like, prosesnya sendiri gimana? Kalau sekarang sangat memaafkan, like, even if my face, walaupun mungkin mukanya muka poker, bukan poker face, mungkin mukanya muka datar. Kalau ditanya soal situasi ini, hujan bejek, ngaro bejek, for me, it's not a problem at all anymore. Kenapa? Kira-kira di tahun 2018, aku masih tinggal di US. Aku mulai sadar bahwa, pada saat itu ya, 5 tahun, 6 tahun yang udah aku habiskan di US, selain buat sekolah, sebenarnya adalah pelarian, aku melarikan diri dari Indonesia. Dari Indonesia. Karena setiap aku datang ke Indonesia, aku akan terima panik. Setiap aku keluar dari kamar hotel aku, aku merasa bahwa semua orang tuh pasti punya pikiran jahat, atau bukan pikiran jahat, sorry. Pikiran buruk tentang aku. Bukan pikiran buruk ya, tapi maksudnya pikiran bahwa you're a joke. Iya kan? Iya kan? Like, even though I knew my worth, I didn't love, walaupun aku tahu nilai diri aku, aku tidak mencintai diri aku cukup untuk bisa melepas ketakutan persepsi orang lain terhadap aku, tentang aku. Iya. Iya. Ini 2018, tapi pada saat itu aku juga sadar, aku harus kembali ke Indonesia. Kenapa? Karena pada saat itu aku udah mulai lebih aktif tuh, dalam bidang apa ya, dalam bidang berjuang untuk kesaraan gender, untuk hak perempuan. Dan aku sadar bahwa, di negara kita masih banyak sekali orang-orang dari berbagai latar belakang sosio ekonomik, dari berbagai latar belakang pekerjaan, apapun itu, yang masih kurang aware soal isu ini. Walaupun banyak sekali aktivis yang, you know, hats off to you guys, you guys have done so much for this country. Tapi aku sadar kalau orang-orang seperti aku, dengan pemikiran aku, terus meninggalkan negara ini, nanti siapa yang akan bergabung untuk berjuang, untuk misi yang sangat penting ini, untuk negara ini. Iya. Jadi, kemudian aku sadar, you know what? Pertamaian negara aku penting lebih dari ego. Gitu. Iya. Dan walaupun saat itu, di US aku lebih bahagia, secara pribadi ya, maksudku secara pertemanan aku lebih bahagia, karena bisa menjadi diri sendiri, dan dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar mengenal aku sebagai diri aku, dan bukan apa yang aku lakukan dalam karirku. Aku seperti, tidak, kayak, hidupku sangat lebih bergabung jika aku melakukan sesuatu untuk orang-orang, karena itu bukan tentang aku. Gitu. Dan tahun 2019, akhirnya aku pindah ke Indonesia. Juli 1, 2019 adalah hari di mana aku, Untuk baik. Untuk baik di Indonesia, dan itu tiga tahun yang lalu. Aku sudah di sini selama tiga tahun sekarang. Kemudian, meminta maaf tadi pertanyaannya. Kenapa aku belajar untuk, bagaimana aku belajar untuk memaafkan. Jadi, datanglah pandemi 2020, dan tentunya kita semua stuck di rumah. Dan aku sadar bahwa masih banyak kekecewaan dan kemarahan dalam diri aku. Di mana aku beritahu masyarakat bahwa aku sudah memaafkan, padahal dalam hati aku masih sangat memaafkan. Dan aku merasa bahwa orang tidak melihat siapa yang benar-benar, siapa yang benar-benar, siapa yang benar-benar, siapa yang benar-benar, siapa yang benar-benar. Aku lupa turning point-nya apa sebenarnya, tahun 2020 itu. Tapi aku sadar kalau aku terus-menerus membiarkan kemarahan aku terhadap orang lain, membuat aku gelisah. Aku sadar bahwa karya-karya aku tidak akan aku bisa lakukan secara maksimal. Kata-kata aku tidak akan benar-benar senjata dari hati. Dan niat aku tidak akan bisa sepenuhnya didasarkan oleh rasa cinta. Dan itu tanda-tanda. Maksudnya semua yang kamu lakukan datang dari tempat cinta. Karena itu Tuhan, kan? Apapun kepercayaan kalian, apapun agama kalian, aku rasa kita semua bisa sepakat bahwa Tuhan itu sama dengan cinta. Bukan aku, kepercayaan cinta. Dan itu yang aku lupa. Ada satu orang yang mengatakan kepada aku, coba deh cinta, nanti malam kamu tidur, kamu tanya ke diri kamu sendiri. Apakah kamu bahagia? Kalau jawabannya tidak, kamu harus menemukan kenapa itu. Karena kebahagiaan adalah sesuatu yang kita buat, bukan sesuatu yang kita cari atau dapatkan dari suatu benda atau orang lain. Tapi aku tahu, pesan dari Tuhan ini belum waktunya aku cerita. Jadi aku tidak bisa beritahu kamu di podcast ini. Tapi, aku merasa aku sudah menjalani berbagai kehidupan. Apa dalam arti bagaimana? Saat aku umur 0 sampai 12, dimana hidup itu mudah, semua indah. Aku tidak tahu apa yang ada masalah hidup itu. Sampai fase 1, saat aku remaja dan aku merasa di atas oleh semua orang. Dan ada masa-masa lain yang aku juga pengalaman dimana sangat sulit. Dan mungkin orang kadang-kadang melihat aku dan berpikir, oh cinta tumbuh besar di keluarga yang berkecukupan. Bisa sekolah luar negeri, karirnya solid. Tapi kamu tidak bisa menjelaskan orang dari apa yang kamu lihat di media sosial, TV, atau kepercayaan mereka. Karena ada kejadian-kejadian lain dalam hidup aku, dimana aku melihat kejahatan yang ada di dunia ini. Aku tahu aku benar-benar abstrak sekarang, tapi orang yang paling bahagia adalah orang-orang yang biasanya pernah mengalami kepahitan yang terpahit. Jadi apa yang aku mau katakan adalah, meskipun aku tidak bisa beritahu kalian konteks itu adalah, Bullion yang aku alami saat remaja tidak ada apa-apanya dengan situasi lain yang pernah aku alami. Yang benar-benar membuka mata aku. You know, and pernah saat situasi itu terjadi, aku bertanya kepada Tuhan. What have I done wrong? Lagi-lagi, apa yang telah aku lakukan? Apakah ini karma? Tapi fast forward kembali lagi tahun 2020. Aku gak tahu bagaimana Tuhan berbicara sama aku. Tapi aku belajar bahwa kita tidak bisa memanusiakan Tuhan. Tuhan itu bukan sosok yang ingin menghukum kita. Atau sosok yang bisa marah dengan kita sehingga membuat kita terjurumus ke dalam situasi-situasi yang tidak nyaman. Itu bukan Tuhan yang aku percaya. Aku sangat menghormati orang-orang yang mungkin punya pendapat berbeda, Tapi aku percaya Tuhan aku adalah Tuhan terjurumus. Dan dari situ aku belajar bahwa segala pengalaman yang pernah aku alami, Mau itu secara fisik, mental, emosional. Itu adalah cobaan-cobaan yang Tuhan ingin aku lalui, Agar aku bisa sekuat sekarang, Seadaptif sekarang, Mungkin seberpengetahuan seperti sekarang, Dan dari pengalaman-pengalaman itulah aku belajar bahwa purpose aku di dunia ini, Bukanlah untuk terus mendapatkan ketenaran dari dunia entertainment ini, Atau penghasilan yang lebih. Tapi untuk memberdayakan orang-orang yang merasa mereka tidak bisa membantu diri mereka sendiri, Atau tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi-situasi sulit atau tidak nyaman yang mereka alami. Dan aku tahu, sekali lagi, itu sangat abstrak, Tapi aku benar-benar di saat dalam hidupku di mana kariraku bukan prioritasku. Kariraku adalah platform. Kariraku adalah sebuah platform yang membantu aku mengekspresikan, Mengutarakan ide-ide, pendapat-pendapat, Hal-hal yang aku rasa butuh diketahui oleh masyarakat, Agar kita bisa terus berkembang, Agar kita bisa terus berkembang. Apalagi untuk para perempuan, Karena itu pasukan yang benar aku, kan? Untuk memperkuatkan wanita dari negara ini, Dan membuat mereka mengetahui mereka memiliki pilihan, Dan mereka harus berhenti untuk semua kemampuan yang ada. Dan mereka memiliki kemampuan mereka, Yang mungkin selama ini budaya, Ngasih tahunya, Pilihan yang lebih kurang daripada apa yang sebenarnya mereka. Dan, Gimana ya? Aku punya ibu bapa yang luar biasa. Luar biasa dalam arti, Kalau bukan karena mereka gak mungkin aku punya prinsip-prinsip yang aku miliki sekarang. Tapi gak ada keluarga yang sempurna, Gak ada orang tua yang sempurna. Dan jujur, Pada saat-saat dimana aku merasakan, Mengalami hal-hal terburuk dalam hidup aku, Aku harus bangkit sendiri. Aku gak mendapatkan bantuan dari orang-orang. Bukan dari ibu bapa. Tidak. Kalau saat remaja dulu, Karena mereka ngerasa yang, Bullion yang terjadi kepada aku bukan bullion. Mereka ingin menarik. Jadi itu sebabnya aku gak pernah berbicara dengan mereka. Dan pada saat-saat lain, Hal-hal buruk lain yang pernah aku alami dalam hidup aku, Lagi-lagi, Karena values yang berbeda, Mungkin budaya yang berbeda, Cara mereka dididik yang berbeda, Mereka tidak dapat melihat situasi yang aku alami sebagai sebuah tragedy. Sebuah tragedy. Emotional harassment, mental harassment yang, Iya, yang tragedy. Iya. Iya. Dan aku gak mengalahkan mereka. Iya. Dan inilah, You know, Ini yang sangat indah dari semua sakit yang aku pengalaman. Kalau dulu mungkin aku cerita soal, Artis-artis lain ngebully aku lewat Twitter, Aku marah. Ngomongnya. But now I'm not angry. I'm not angry because, I'm so grateful for the pain. And that's messed up. Being grateful for the pain. Um. But that's how I know that the love that I have in my heart is also limitless. You know. Wow. Um. Again, like, Aku bingung, Aku sendiri bingung kenapa aku bisa mempunyai realisasi-realisasi Yang aku katakan sekarang. Tanpa bantuan misalnya psikolog, Tanpa bantuan orang tua, Bahkan tanpa bantuan mungkin teman-teman. Although I also have very amazing friends. Iya. And that's how I know God, Atau a higher power is real. Hmm. Karena aku diberikan kesempatan untuk bisa merenung dan kontemplasi Selama berbulan-bulan, Bahkan mungkin selama dua tahun terakhir. Hmm. Dan menyadari bahwa, Kita tidak bisa benar-benar hidup, Kalau kita gak merasakan, Segala emosi yang ada dalam spektrum emosi manusia. Oh. Yeah. If you've never felt extreme suffering, You're never gonna know what Extreme love or happiness is. Hmm. You know. And again, I'm sure people are watching this, And they're like, What is she talking about? But it's something, Unfortunately, I cannot discuss yet. Because it's not time. Don't worry. Dengan ibu aku menjadi manager aku, Sempat hubungan kita jadi kurang baik. Karena dia gak bisa membedakan perannya sebagai manager. Sebagai ibu dan manager. And with my mom, Awalnya sangat sulit untuk mama aku menerima, Bahwa aku punya prinsip dan pendirian sendiri. Hmm. Dan mungkin ada beberapa hal diantara kita, Yang aku gak bisa setuju. Hmm. Ini lagi-lagi, Aku gak bisa menyalahkan orang tua aku, Atau mama aku, Dengan cara mereka, Apa ya, Mendidik aku. Karena mereka juga mempelajari cara-cara itu, Dari orang tua mereka sendiri kan. Hmm. Hmm.